Intro Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Gampung atau Pahlawan, Kejamatan Baitur Rahman, tepat pukul 12 WIB pada Jumat 17 Agustus 2024 dini hari. Apel Kehormatan dan Renungan Suci merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini telah berusia 79 tahun. Apel Kehormatan dan Renungan Suci juga dihadiri oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko, Panglima Kodam Iskandar Muda Majenten Iniko Fahrizal, Aspid Mil Kejaksaan Tinggi Aceh, Joko Sutikno, Anggota Komisi 4 DPR Aceh, Iksanuddin MZ, dan VG Weli Kota Bandar Aceh. Adi Surya Dalam amanatnya, Gubernur menyatakan penghormatan yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdikan diri pada perjuangan demi negara dan bangsa. Hingga saat ini, di Taman Makam Pahlawan di Gampung Ate, bersama 401 jasad pahlawan yang terdiri atas pusara angkatan bersenjata sebanyak 384, pegawai sipil 4 pusara, pejuang rakyat 8 pusara, dan pahlawan tak dikenal sebanyak 5 pusara. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, para generasi penerus bangsa diharapkan dapat meneladani sikap, semangat, pengorbanan, dan dedikasi yang telah dicontohkan oleh para pahlawan. Tawaram cahaya bulan dan dua obor utama yang menerangi menghadirkan suasana khidmat pada apel kehormatan dan rendungan suci tahun ini.